Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkatnya anak kesehatan dan kesempatan Setelah hidayah taufik dari Allah InsyaAllah wa'ala Kita telah melaksanakan Ibadah salat subuh Berjamaah Yang kita mengucapkan kepada Allah InsyaAllah wa'ala Rabbana taqabbal inna Inna ka'an tas sami'il a'in Salawat beserta salam Semoga semantiasa tersanjung sajikan kepada anak besar kita Muhammad bin A'adullah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang telah bersabda Hadis juga tadimah muslim dari sahabat usma bin A'adullah 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 Ibu bapak, saudara dan saudari yang saya kisahin hormati Rahimahin wa rahmatimullah Diruahkan oleh Imam Ahmad Dan selain beliau Sebuah hadis yang sahih dari Ummu Salamah r.a Belum menyebutkan bahwa diantara doa Yang senantiasa Rasulullah s.a.w. panjatkan setelah salat subuh Adalah Allahumma inni as'aluka ilman naafi' Wa rizqan tayyiban wa'amalan mutaqabbala Allahumma inni as'aluka ilman naafi' Wa rizqan tayyiban wa'amalan mutaqabbala Allahumma inni as'aluka ilman naafi' Wa rizqan tayyiban wa'amalan mutaqabbala Ya Allah, aku memohon kepadamu Ilmu agama yang bermakas Wa rizqan tayyiban Rezqi yang halal Rezqi yang baik Wa'amalan mutaqabbala Dan amalan yang diterima Saya ingin mengajak Sidang jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang sehat, baik dan hormati Untuk merenungi dan memetik beberapa pelajaran yang syikma Dari doa Iyamul Mujahid Di dalam hadis ini Nabi SAW Atau di dalam doa akhir Nabi SAW memohon tiga hal Kepada Allah Jalla wa'ala Setiap kali beliau selesai melaksanakan ibadah salat sebut Yang mana tiga perkara tersebut Merupakan kebutuhan darurat Kebutuhan darurat buat hati dan jasman setiap hamba yang hidup di dunia ini dan cinta kepada Allah dan Rasulnya Yang pertama Nabi SAW memohon al-ilm Ilmu agama Karena ilmu agama itu merupakan cahaya yang Allah Jalla wa'ala berikan Bahkan Allah Jalla wa'ala di dalam beberapa ayat Al-Quran Al-Kerim Mencifati manusia yang berada di dalam kebodahan Seperti mayat-mayat Orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan Di dalam kebodahan Allah nama akan mereka sebagai mayat-mayat yang berjalan di makabun Allah berfirman di dalam surat Al-An'am Apakah orang yang tadinya telah mati Kemudian kami hidupkan dia Ketali kapsir Allah hidupkan dengan cahaya Islam Dengan cahaya sunnah Rasulullah SAW Dan ayat ini mengingatkan Para sahabat Nabi SAW Yang tadinya berada di dalam kegelapan jahiliya Kemudian datang cahaya Islam Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Yang serang menerang Kemudian kami berikan cahaya untuk mereka Ilmu agama yang sentiasa membimbing mereka Apakah orang yang seperti itu Sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan Ayat ini Allah Jalla wa'ala Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan Bahwa orang-orang yang tadinya berada di dalam jahiliya Berada di dalam berbagai penyimpangan Dan kesyirikan, kebedaan, dan kemaksiasan Kemudian Allah selamatkan mereka Dari kegelapan tersebut Itu maknanya mereka tadinya mayat Mereka tadinya mati Kemudian Allah hidupkan dengan cahaya hijaiz Ilmu agama juga merupakan jalan Yang dengannya seorang Akan sampai kepada Allah Jalla wa'ala Di dalam sebuah hadis Di dalam hadis yang lain Al-Imam Tirmiri Dari sahabat Abu Darda Nabi SAW Bersadah Selamat datang Dalam Terima kasih. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya untuk mereka para penuntut ilmu agam. Sesungguhnya seorang yang alim akan dimintakan ampunan untuknya oleh seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang berada di bawah kolam air. Dan sesungguhnya perbedaan keutamaan orang yang alim di atas abid yang ahli ibadah setiapnya punya ilmu agam. Tidak faham Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, tidak faham tafsir, tidak faham hadith, tidak faham kitab-kitab yang mensyarah hadith, ilmu mustalah, fiqh, usulul fiqh. Itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Bintang sekalipun jumlahnya ribuan yang di angkasa atau di langit, tidaklah lebih serang dan tidaklah lebih bermanfaat daripada bulan purnama. Bulan walaupun cuma satu jumlahnya tetapi bisa menerangkan seluruh dunia Allah di malam purnama. Sedangkan bintang sekalipun jumlahnya tidak ada yang mampu menghitungnya, selain Allah dikabulan tidak ada di langit, maka manusia di dunia ini berada di dalam kegelapan. Seperti itulah perbedaan ahli ibadah dengan orang yang punya ilmu agama. Karena sesoleh apapun, seseorang itu kalau dia tidak memiliki ilmu agama, tidak faham halal dan haram, tidak mengetahui ilmu tafsir, ilmu hadith, maka tentunya kesolehan tersebut hanya berguna untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa memberikan cahaya kepada orang-orang yang berada di sekitar. Dia tidak mampu menyampaikan kepada mereka akhidah yang benar dari akhidat Islam. Tidak mampu menyampaikan kepada manusia halal dan haram yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan di dalam Al-Quran dan hadith hadith Nabi SAW dan tidak sedikit. Orang yang adith ketika berbicara berupaya membawa hadith-hadith palsu dan kisah-kisah yang tidak diketahui dari mana sumbernya dan penuh dengan hurafat-hurafat di dalamnya. Maka Nabi SAW menyatakan perbedaan alim dengan adith itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang adith. Sesungguhnya orang-orang alim itu mereka, merekalah perwaris para Nabi SAW. Sesungguhnya para Nabi SAW tidak mewariskan dirham maupun dina. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengumpulkan warisan atas sesuatu yang sangat besar dan sempurna. Bahkan terkadang, seseorang itu bisa terbunuh. Hilang nyawanya dikarenakan kebodohan yang ada pada diri. Berikut ini sebuah kisah, seorang abid, dia terbunuh nyawanya. Dikarenakan kebodohan yang ada pada dirinya terhadap agama Allah SWT. Di ruayatkan oleh alimam Al-Bukhari dan alimam Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudiri RA. Nabi SAW menceritakan sebuah kisah yang lumayan panjang. Maka berulah menyatakan, Semuanya telah ada sebelum kalian, masa Bani Israel. Seseorang telah membunuh 99 orang. Dosa yang luar biasa. Mengalahkan semangkau. Semangkau kan sampai 50 orang. Itu pun mayat. Orang yang tidak mati dia makan. Ya, guys. Ini orang yang masih hidup, dibunuh oleh dia 99 orang. Kemudian dia ingin bertawabat, ingin hijrah, ingin insaf. Fasa'alan a'lami ahlil a'ur. Maka dia pun ditunjukkan, diarahkan kepada seorang yang ahli ibadah. Yang mana manusia tertipu dengan ibadahnya, dengan penampilannya. Sehingga manusia menilai bahwa ahli ibadah ini orang yang alim. Bisa membimbing dan menerangkan perkara agama kepada orang yang ingin mendapatkan bimbingan. Akhirnya orang ini pun datang kepada. Abid tadi yang disangka alim. Karena penampilan dan ibadahnya. Dia pun berkata, Ini kataku tisa'atan wa tisa'in nafsa fahal lilin ta'bah. Wahai tanggalin. Ucap orang yang ingin bertawabat ini. Aku sudah membunuh 99 orang. Apakah pintu ta'bah masih terbuka untukku? Lihat bagaimana jawaban abid ini. Dan inilah yang terbiasa terjadi pada ahli ibadah tanpa ini. Seringnya menghukumi dengan perasaan. Dan terlalu seling menelai orang lain dalam neraka-neraka-neraka. Seakan dirinya saja yang di dalam syurga. Terkadang tersering tertipu dengan kisikan syaitan. Bahwa seakan-akan dia sudah pasti masuk syurga. Orang yang kurang ibadahnya itu seakan-akan semuanya dalam neraka. Maka orang ahli ibadah ini menjawab. Sekarang baru kamu ingin tawabat setelah membunuh 99 orang. Tidak ada lagi yang ingin tawabat buat kamu. Lihat. Berbicara tanpa ini. Pada Allah menyatakan. Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa yang ada. Sekalipun sebanyak bujh di lautan. Selama telakunya ingin bertawabat kepada Allah. Karena dia menggunakan perasaan. Menilai selama ini dia orang yang ahli ibadah yang luar biasa. Seolah ada orang yang berbuat dosa seperti ini. Sehingga dia langsung konis. Langsung menghukumi. Dengan perasaannya. Tanpa melihat kaedah-kaedah dasar dalam ilmu agama Islam. Maka orang ini pun putus asar. Yang berpikir. Kali ada pahabat di kudang-kudang di kudang-kudang di kudang-kudang. Dan di tawabat, anak-kudang tawabat. Nek, tanggung. Tapi benar-benar. Dan terhati-hati menjadi. Akhirnya dia pesimis dari rahman Allah. Akhirnya dia berpikir. Saya sudah membunuh 99 orang. Tawabat katanya tidak tawabat. Udah gak ada lagi. Ya udah saya bunuh. Ya dia satu lagi. Dari dunia menjadi seratus. Maka orang ini pun membunuh abid yang disangka alim tadi. Maka genaplah korban pembunuhan dia menjadi seratus orang. Kemudian Allah masih memberikan taufik hidayahnya untuk dia. Dia pun masih bertanya. Di mana orang yang benar-benar berilmu. Saya ingin mendapatkan bimbingannya. Fadullah ala alim. Setelah itu baru dia diarahkan kepada alim yang sesungguhnya. Dia pun mendatanginya dan berkata ini. Maka alim yang sesungguhnya ini pun menjawab. Apa yang mahalangi kamu untuk bertawabat? Sehingga kamu bertanya seperti ini. Allah mahaku mampu. Tawabatlah engkau dari dosa engkau tersebut. Dan tinggalkan lingkungan kamu tersebut. Pergilah kepada suatu lingkungan yang misku. Banyak orang-orang yang agamis yang soleh beribadah kepada Allah. Beribadalah engkau kepada Allah bersama mereka. Jangan kamu kembali ke daerahmu. Karena daerahmu adalah daerah yang buruk. Lihat bagaimana perbedaan jawaban orang yang berilmu yang sesungguhnya ini dengan orang yang abid tadi tetapi disangka berilmu. Yang pertama menjawab dengan perasaan dan kain. Akhirnya melalang nyawanya. Yang kedua menjawab dengan ilmu. Maka dia pun selamat. Dan orang lain pun selamat. Lebih dari itu setelah dia memberi jawaban yang tepat. Dia juga memberi bimbingan. Itulah tanda orang Ibrahim. Tidak hanya yang ditanyakan dia jawab. Tetapi dia juga menyampaikan hal yang orang bertanya itu membutuhkannya. Sekalipun dia belum menanyakan. Maka hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa jangan pernah kita menilai seseorang itu berilmu karena penampilan dan ibadahnya. Tetapi perlu kita tanyakan di mana dia belajar. Berapa ayat Al-Quran hadis yang telah dihafal. Apakah dia pernah belajar tasir? Apakah dia pernah belajar ilmu muskalah hadis sehingga bisa memilah-milah hadis suhaid dan hadis yang bu'is. Dan hadis palsu. Apakah dia paham bahasa Arab? Iaitu merupakan ilmu alam untuk menggali ilmu agama. Apakah dia paham ilmu usulul fiqh? Iaitu merupakan kaedah-kaedah untuk memenuhi fikir Islam yang benar dan berurus. Karena ilmu tidak menilai dengan penampilan. Seperti dalam kisah ini. Mereka menilai orang tersebut berilmu karena penampilan dan ibadah. Tapi rupanya bukan orang yang berilmu karena ilmu itu tidak identif dengan penampilan. Ilmu itu dari mana dia belajar, kepada siapa dia belajar, dan bagaimana penguasa dia terhadap ilmu-ilmu yang kita sebutkan di atas tadi. Sekalipun di kepalanya mungkin ada sorban sebesar ember, kalau dia tidak berilmu tetap tidak berilmu. Tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis, tidak faham ilmu hadis. Tidak perang fikir, bahasa Arab, nahu, sasara Arab. Seperti dalam hadis ini. Ini contoh. Karena kebodohan, nyawanya hilang. Berikut ini kisah. Yang lainnya, karena kebodohan, nyawa orang lain yang hilang. Diruahkan oleh Imam Ahmad, bahwa di masa Nabi SAW, ada seorang sahabat yang kepalanya itu terluka karah karena terkena lemperan, lempengan batu. Maka di sepertiga akhir malam dalam lihat tersebut, dia bertanya kepada kawan-kawannya, apakah ada keringanan untuk bertanya-mu? Karena dia sedang duduk. Atau memang saya harus mandi? Dalam keadaan luka seperti ini. Maka dijawab oleh sebagian para sahabat karena belum tahu, dan belum mendapatkan bindingan dari Nabi, mereka menyatakan, Kami tidak melihat ada keringanan untuk bertanya-mu bagi kamu. Kamu harus mandi. Tidak boleh tanya-tanya. Akhirnya dia pun mandi, kemudian mati. Tengah luka parah di kepala. Sampai kejadian tersebut, berita tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi Munmarah menyatakan, Kenapa mereka tidak bertanya kepada aku? Kenapa mereka tidak bertanya kepada aku? Kenapa mereka tidak bertanya kepada aku? Karena abad kebodohan itu adalah bertanya kepada orang lain. Merasakanlah menjadi sebab dia terbunuh. Karena jawaban tanpa terbaik. Beratlah dengan ilmu, jelas Allah menyatakan, dalam Al-Quran, kalau kalian sakit tidak bisa menyentuh air, maka bertanya-tanya. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menginginkan penyiksaan, kesulitan buat kalian di dalam agama ini. Bagaimana pentingnya ini? Yang kedua Nabi memohon di dalam hadis ini adalah, وَرِزْقَنُ طَيِّبًا Rezeki yang halal. Rezeki mencari rezeki yang halal merupakan ciri seorang mu'min yang benar-benar menghambarkan dirinya kepada Allah SWT. Allah berfirman di dalam surat Al-Zaqarah, يَا إِهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِنُوا طَيِّبَاتُمَا رَزَقُنَاكُمُ وَاسْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُوا إِيَّا هُتَعْجُدُهُ وَيَا أَرْعَيْا يُبْإِيمَانُ مَاكَنْلَهِ رِزْكِ yang baik yang telah kami anugerahkan untuk kalian. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar menghambarkan, menyembah Allah SWT. Di sini Allah menyebutkan bahwa tanda seorang hamba itu benar-benar menghambarkan dirinya kepada Allah adalah tatkala dia memakan rezeki yang halal dan bersyukur kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi menyatakan أَيُّ لَحْمِنْ نَبَتَ مِنْ حَرَمْ فَلْنَاوْ أَوْلَابِهُ Dagi mana saja yang tumbuh dari harta haram maka neraka adalah tempat yang paling tepat buatnya. Sekarang tidak sedikit di antara kita hidupnya rumahnya terbangun dengan riba dengan uang kuluma. Kendaraan mewahnya dengan uang kuluma dengan uang riba. Padahal dosa riba yang paling kecil kata Nabi seperti berzina dengan ibu kandung sendiri sebanyak empat puluh kali. Saya kira sejahat-jahatnya seorang muslim kalau ada tawaran uang satu triliun percuma-cuma dia tidak harus mengembalikannya tapi syaratnya yang di atas tadi. Saya kira sebejat-bejatnya muslim gak akan mau menerima uang satu triliun kalau dia harus berzina dengan ibu kandungnya. Tetapi tanpa kita sadari terkadang sebagian kita hanya demi iput model. Hanya untuk kebutuhan sepundir. Dia rela pinjam uang dengan pinjaman yang riba yang berbunga dan berfinalti. Yang berfinalti kalau dia telah membayarnya pinjam 100 juta kembalikan 130 juta. Inilah riba setiap pinjaman yang ada bunganya yang ada bunganya itu adalah riba. Sedia sedikit di antara kita sekolah anaknya dengan uang riba rumahnya dengan uang riba kendaraannya dengan uang riba. Ratusan juta miliaran padahal kata Nabi ad-dirhamul wahid asyad di mensalasi nazani satu dirham saja enggak lebih dari 100 ribu. Dari riba itu lebih besar dosa daripada perzinaan sebanyak 30 kali. Dan sedikit di antara kita yang hidupnya dengan uang siluman. Dia udah bekerja di instansi pemerintah gajinya udah ada. Tapi setiap ada muamalah kalau rakyat yang muamalah dengannya tidak ngasih uang kopi tidak ngasih pelicir dia marah tersinggung seakan-akan dia tidak dihargai padahal dia udah ada gaji dari pemerintah setiap bulan. Dan seterusnya padahal Nabi menyatakan penyuap dan yang memberi suap yang menerima suap walaupun satu perak itu selalu dikutuk dan dilaknat oleh Allah Bila karena itu kita melihat berapa banyak orang di antara kita punya harta tapi kurang berkah. Rumah tangganya gak harmonis. Gak ada mawadah rahmah dan satinah dalam rumah tangganya. Rezeki yang ada tidak menuntun yang terdekat kepada Allah Bila kenapa karena keberkan pada rezeki yang tidak ada maka yang kedua Nabi memohon rezeki yang halal. Yang terakhir Nabi memohon wa'amalan mutaqabbalah adalah amalan yang diterima. Coba menunggu dalam akhir doa Nabi ini. Nabi tidak semata-mata memohon amalan tapi Nabi katakan amalan yang diterima. Menerangkan disana ada amalan yang diterima ada amalan yang tidak diterima. Amalan yang diterima oleh Allah itu kata para ulama yang memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas di dalam melakukannya semata-mata mengharap pahala dari Allah bukan sanjungan dan pujian manusia. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Allah berfirman di dalam surat Al-Mukh Tabarak ayat di atas ayat di atas ayyukum ahsan wa'amala diterangkan oleh ulama tabi'in yang bernama Hasan al-Basri kata beliau makna ayyukum ahsan wa'amala adalah akhlasukum wa'aswabukum siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocok sunnah Nabi dalam perbuatannya. Di dalam hadith di gerakan oleh Imam Muslim dari Aisha Nabi bersabda barang siapa yang melakukan suatu ibadah tidak sesuai dengan tuntunan kami maka amalan tersebut tertolak. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi kata para ulama dalam empat hal. Yang pertama waktunya yang sampai di luar waktu yang telah Allah dan Rasulnya tentukan. Yang kedua makhaniah tempatnya yang sampai berada di luar tempat yang Allah dan Rasulnya telah tentukan. Yang ketiga ada jumlahnya harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Nabi yang keempat al-kaifiyah caranya. Jadi tidak cukup yang sekedar niat yang baik. Bahkan kata Imam Syafi'i manis tahsana fakad syara' barang kasa yang agama dengan perasaan. Barang kasa barang syapa yang beragama dengan perasaan yang pentingkan tujuannya baik. Tujuan kita akan lurus bagus. Kata Imam Syafi'i pasti dia akan buat syariat baru dalam Islam. Karena seribu orang ada seribu idul. Seratus orang seratus pendapat. Mungkin dia akan berpendapat setiap memasuk usi sholat dua rakanan dulu. Keluar usi sholat dua rakanan dulu. Mau pakai baju baru sholat dua rakan dulu. Mau lepaskan baju baru sholat dua rakan dulu. Mau masuk masjid mau masuk rumah sholat dua rakan dulu. Mau keluar rumah sholat dua rakan dulu. Mau pergi kerja sholat dua rakan dulu. Apakah ini berboleh kan? Tidak ada tentunan dari Nabi. Ketika kita menyatakan jangan lupa melakukan itu. Tidak ada tentunan dari Nabi. Apakah mungkin bisa dikatakan kenapa anda melarang manusia untuk sholat? Kita tidak melarang manusia untuk sholat seluruh ibadah setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Jangan coba-coba kalian lakukan. Kalian itu tidaklah lebih sempurna dan tidaklah lebih semangat daripada mereka. Imam Malik juga menyatakan sesuatu bukan bagian agama di masa Nabi dan para sahabatnya maka di zaman kita ini di abad kedua. Itu bukan bagian dari agama. Sebenarnya kalau kita mau ikut tuntunan Nabi dan para sahabatnya dalam beragama agama ini simple tidak berat. Tapi sekarang diciptakan seakan-akan sebagian agama ini angker. Tidak ada yang mampu melakukannya mencuri orang-orang khusus awliya yang punya kerama. Contohnya mandi jenazah. Pada seluruh individu muslim kalau belajar cara memandikan jenazah jenazah tidak habis waktu tidak lebih dari 30 menit. Sangat simple cara memandikannya. Tapi sekarang diciptakan seakan-akan itu perbuatan yang air pertama bacaannya ini. Tuangan yang kedua bacaannya ini dan itu. Harus ada daun ini daun itu kulaunnya islah iji kuril lom. Padahal di masa Nabi ada air zam-zam. Nabi tidak mengharuskan harus dengan air zam-zam. Selama air itu bersih dan suci mensucikan. Demikian juga umroh diperselitkan manusia. Tawah pertama doanya ini Tawah yang kedua doanya panjang-panjang sekali. Akhirnya orang punya orang mikir. Kalau saya pergi sendiri enggak bisa umroh. saya cari tumpu dulu akhirnya enggak jadi berangkat umroh. Padahal di dalam Tawah itu enggak ada doa khusus. Tentu di antara pun diamani dengan hajar aswat. Itu doa Rabbana akina fit dunia hasanah wafil aafirati hasanah wafil aadabana Selain itu persilahkan memperbanyak doa yang kita butuhkan baca Al-Quran saling taslih atau saling saling menasihati sama jamaah yang sedang pergi umroh dan Tawah. Banyak sekali dipersulitkan. Ini kan setelah selesai salat Nabi beristikfar sebanyak tiga kali. Kemudian mengucapkan Allahumma'en ta'ala wa'ala la ilah dan seterusnya. Tasbih 33 kali takbir 33 kali tahmin 33 kali dikenap menjadi syaratan la ilah wa'ala wa'ala syariq ala selesai. Selain dibaca doa-doa yang lain dengan suara yang keras mengganggu orang yang masbuk mengganggu tetangga-tetangga yang ada dan orang yang berada desa pertama mau keluar gak bisa keluar karena lagi jukir jamaah yang keras mengeluarkan gak enak gak enak gak seki enak tak memenuh begitu memberat-beratkan makanya dikatakan amalan yang diterima dan demikian dikatakan oleh setiap ibadah yang belum pernah diperhatikan oleh para sahabat Nabi jangan kena lakukan karena tidaklah kena lebih sempurna daripada mereka maka yang terakhir hadiri doa Nabi tersebut kita mendapatkan beberapa perajaran yang merupakan kesimpulan yang pertama cuba kita renungi sebelum Nabi memohon rezeki yang halal dan memohon amalan yang diterima terlebih dahulu Nabi meminta ilmu agama ilmu agama karena dengan ilmu agama itu seorang akan memperoleh rezeki yang halal dia menjumul lakukan jual beli kalau dia tidak punya ilmu agama bisa jatuh ke ribah jatuh kepada buyuk muharamah jual beli yang Allah haramkan kalau di hari kiamat dia berasa saya belum tahu Ya Allah Allah akan katakan di tempat-tempat banyak ustaz banyak pengajian-pengajian kamu pun apa kamu tidak belajar sehingga kamu tahu dengan ilmu seorang mengutai itu amalan sesuai dengan senah Nabi apakah enggak makanya sebelum Nabi meminta rezeki yang halal dan ia amalan yang diterima Nabi meminta ilmu terlebih dahulu sebelum itu karena ilmu merupakan sumber rezeki yang halal dan sumber amalan yang diterima yang kedua Nabi meminta rezeki yang halal karena semua kita butuh kepada rezeki tidak bisa dengan alasan yang paling kawakal 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 urineng tak bertinggai remuah nantak ubah budak nantak ubah dengan alasan yang belum tinggai bahawa Allah tidak bisa kita butuh uang untuk membangun rumah yang disitu kita ajak menjaga anak istri kita kita butuh pakaian kita butuh kesehatan agar bisa beribadah kepada Allah kita butuh uang rezeki untuk bisa berinfah untuk bisa pergi haji pergi umrah membangunkan rumah Allah dan seterusnya membantu anak yatim dan seterusnya yang terakhir yang diterima oleh Allah mudah-mudahan cerama pada sebuah berbahagia ini bermanfaat bagi saya teribadi dan kepada segala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.